Dalam setiap penelitian itu, peneliti ingin mengambil suatu kesimpulan atas apa yang telah dideliti Kalau ada penelitian, biasanya yang diinginkan adalah hasil dari penelitian itu Hasilnya seperti apa Kemudian, ada satu cara yang bisa dilakukan untuk melakukan penelitian Yaitu dengan mengambil sampel Kemudian, setelah mengambil sampel, dilakukan pengambilan kesimpulan Nah, kesimpulan tersebut harus didasarkan pada data yang ada Yaitu data sampel Untuk mengetahui itu, kita memakai probabilitas untuk mengambil kesimpulannya Tapi, syaratnya adalah sampel tersebut representatif Artinya, dia mampu mewakili populasi Karena jika tidak mampu mewakili populasi Nanti sampelnya tidak bisa digunakan untuk menyimpulkan penelitian tersebut Nah, untuk sampel tersebut nanti dikatakan representatif Jika proses penarikannya dilakukan secara probabilitas Nah, ada asumsi dasar dalam teori probabilita Yang pertama Probabilita itu nanti akan nilainya berada antara 0 dan 1 Contohnya Kapan dia probabilitanya akan nilainya berada antara 0 dan 1 Ada yang bisa menjawab Kapan sih probabilitas sesuatu itu akan nilainya berada antara 0 dan 1 Kapan sih probabilitas sesuatu itu akan nilainya berada antara 0 dan 1 Ada yang tahu? Bukan Maksudnya disini adalah nilainya kapan suatu kejadian memiliki probabilitas 0 Dimana kejadian tersebut tidak mungkin terjadi Oke, contohnya adalah seperti ini Mungkinkah seorang manusia tidak bernafas dalam 24 jam? Mungkin enggak? Nah, perartikan probabilitas seseorang untuk bisa hidup Tetapi tidak bernafas dalam 24 jam adalah 0 Ya kan? Kemudian sekarang kalau yang nilainya 1 gimana? Kalau yang 1 kan berarti dia pasti terjadi dan hanya 1 Mungkin Maksudnya Mbak Gita Ini yang secara umum ya Mbak Gita Mungkin ada kejadian-kejadian yang Terjadi misalnya ada seseorang yang bisa Cuma ini secara umum kan manusia itu membutuhkan Bernafas dalam 24 jam Kalau enggak bernafas kan berarti dia mati Ini secara umum saja contohnya Kalau bermain uang logam itu ada probabilitanya Yang tadi saya tanyakan adalah kapan suatu kejadian probabilitanya bernilai 0 Untuk Mbak Asna nanti itu ke asumsi dasar yang kedua Misalnya nilai peluang komplement dari suatu kejadian adalah Satu dikurangi nilai kejadian tersebut Misalnya Nilai peluang munculnya Kalau uang logam kan berarti ada apa? Gambar sama angka Munculnya peluang terjadi Munculnya angka Itu misalnya adalah 0,2 Berarti peluang munculnya Gambar berapa? Bukan Oke saya tulis saja ya Peluang munculnya Atau gini saja Kalau angka kan biasanya setengah-setengah Kita lihat seperti yang ada di modul Peluang terjadinya kebakaran Adalah 0,2 Nah Ya untuk Mbak Gita Benar Sekarang Kita coba Contoh yang lain Yang sama seperti di modul Cuman saya Saya ubah angkanya Misalkan peluang terjadinya kebakaran adalah 0,2 Nah Menurut asumsi dasar yang kedua tadi Nilai peluang komplement dari suatu kejadian adalah 1 dikurangi nilai kejadian tersebut Berarti kalau ada kebakaran kejadian yang kedua berarti itu apa? Kebakaran sama apa? Kalau misalnya hujan dan tidak hujan Kalau kebakaran dan Tidak kebakaran Oke Kalau kebakaran Kalau sekarang peluang kebakaran adalah 0,2 Berarti peluang tidak terjadi kebakaran berapa Mbak? Oke Kok bisa 0 Mbak Frima? Ini memakai asumsi dasar yang kedua Bukan Kan nilai peluang itu Ada Nilainya dari 0 sampai 1 Nah Karena disini ada 2 kejadian Yaitu Kebakaran dan tidak kebakaran Ya benar Mbak Gita 0,8 Karena 1 dikurangi 0,2 Kan tadi peluang terjadinya kebakaran itu 0,2 Berarti peluang tidak terjadinya kebakaran itu adalah 1 dikurangi 0,8 Yaitu Eh 1 dikurangi 0,2 Yaitu 0,8 Yang lainnya mengerti? Ini memakai prinsip yang kedua Oke saya lanjut Sekarang yang ketiga Peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B Dimana untuk disini itu Tanda yang ini berarti dan Untuk diagram Vennnya seperti ini Masih ingat kan diagram Venn? Contoh ya Apabila dalam satu lingkungan terhadap 100 orang warga Terdapat 100 orang warga Kemudian 75 diantaranya adalah petani 40 diantaranya adalah buru pabrik Dan 30 dari mereka adalah petani dan buru pabrik Maka berapa peluang mereka yang bekerja sebagai petani saja atau buru pabrik saja? Ditulis dulu yang diketahui Apa dulu Untuk yang 100 ini berarti yang mana?